Ini terat-at ini. Sedaralun, Pores Aceh Barat, menangkap pria DRR 23 tahun, warga yang menetap di Kecamatan Jaya, Aceh Jaya, dalam kasus pencurian sepeda motor. Pelaku asal Aceh Barat itu terlibat pencurian 9 unit sepeda motor serta membobol sejumlah toko di Melabuh. Namun dalam kasus itu, sebanyak 6 unit sepeda motor berhasil disita dari tersangka. Dari yang tersangkutan, kita berhasil mengembangkan ada dua tindak bidana, yaitu curat dan curanmor. Untuk curat sendiri, ini ada tiga toko. Tiga toko ini dari dua di Johan Palawan, kemudian satu ini sama tiga. Kemudian ada lima TKP dari curanmor. Yang bersangkutan kita kenakan pasal 363. Pak, boleh tahu lima TKP di mana saja, Pak? Alhamdulillah, sekarang ini masih kita tahap pengembangan terus. Semoga kita bisa berhasil untuk menyukapkan yang lainnya, termasuk kelompoknya. Pak, ini sudah lama, Pak, sebagai pelaku curanmor ini. Sudah banyak sekali. Aceh yang dilakukan. Sudah lama, Pak. Sudah lama, sudah lama. Berapa banyak BP yang diamankan sejauh ini? Kita sudah mengamankan BP yang pertama, ada lima. Lima sepeda motor untuk curanmor. Kemudian kita bisa lihat sini sendiri, ada laptop, ada HP, kemudian ada juga tas ataupun BPKB, termasuk juga alat yang digunakan, yaitu berupa linggis. Pelakunya tunggal, Pak? Pelakunya tunggal, Pak. Pelakunya tunggal. Keberhasilan pengungkapan kasus ini disampaikan Kapolres AKBP Raden Bobi Arya Prakasa didampingi kasar reskrim Ibtu M. Israel dalam keterangan pers di Mapolres, Senin 24 Desember. Polisi turut menghadirkan para korban dari kasus pencurian sepeda motor dan toko di Melabuh. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi on TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.